Alkisah di sebuah desa terpencil di pinggiran Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuan yang bernama Seruni. Selain rupawan, Seruni juga sangat rajin membantu kedua orang tuanya. Di suatu pagi yang cerah... Seruni, ambillah minum kita. Iya, Bu. Mangguru, sudah saya letakkan di belakang. Oh iya, makasih ya, Bang. Ayo, sarapan sama kami, Bang. Makasih, Mangguru. Makan di rumah saja. Aduh, nggak usah malu-malu. Ayo, sarapan sama kami, ya. Jadi nggak usah, Mangguru. Nggak usah sungkan-sungkan. Anggap aja rumah sendiri. Kau kan sering bantu-bantu kami. Udah nggak apa-apa, makan aja lah. Makan, 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 makan. Pemuda itu memang sering membantu keluarga Seruni mengantar pupuk ke rumah pagi-pagi sekali sebelum mereka ke ladang. Pemuda itu adalah anak dari juragan pupuk di kampung mereka. Selain tampan, pemuda itu rendah hati walaupun dia kaya raya. Karena sifat pemuda inilah yang membuat Bapak Seruni tertarik menjodohkan Seruni dengan pemuda tersebut. Udah, sekarang. Bang, siapa pacar Anda sekarang, Bang? Belum ada, Bangguru. Saya lagi bagi Bapak di ladang. Wah, mantap sekali, Bangguru. Udah ganteng, baik. Suka bantu Bapak di ladang. Tapi ya, Bang. Bangguru ingatkan. Jangan kau terlalu fokus sama usaha Bapak itu. Kau juga cari istrimu. Biar ada nanti yang merus-merus kau di rumah. Bah, apanya kau ini? Bah, setelah dia fokus ke pekerjaan, biar ada modal nikah. Tapi belum punya pekerjaan. Wah, apa dia, Mamah ini? Malah aku kumur-mumur air. Tapi emang, perlu juga itu kau pikirkan. Benar aku tua-tua kali yang tiba nikah. Bapak? Ya, Bangguru. Belum ada yang coca, Bangguru. Ya, kemana kau pengen selera kau itu? Sakit belum dapat, dapat, dapat sekarang. Ya, yang merima kau padanya, Bangguru. Wah, kalau gitu coca lah, kasama aku ini. Ya, udah bayi. Sering bantu kami di ladang. Udah lah sama diri ini aja lah kau. Biar nampain kau nyari-nyari. Apanya kau, ini kan belum punya pacar. Seruni dan pemuda hanya terdiam saat ayah Seruni menjodohkan Seruni dengan pemuda itu. Setelah orang tua Seruni dan pemuda itu pergi, tinggallah Seruni di rumah sedang membereskan rumah sebelum berangkat ke ladang. Apa nyari-nyari yang jodoh-jodohkan aku? Apa sih yang awal itu? Hmm. Emang sih pemuda itu ganteng, baik hati. Tapi kan gak mungkin aku putus sama pacarku. Setelah selesai membereskan rumah, Seruni pun berangkat untuk membantu ayah dan ibunya. Jam makan siang pun tiba. Mereka pergi ke gubuk untuk makan bersama-sama. Sehat! Salah. Zabih bapak! Mereka juga ok. Mana makanan kita, lang? Sela-lapasak oleh bapak, lang? Hai. Nek, makan kita, mag? Sela. "'Mari, mam. Sela. Sela. Oh iya, lang. Bapak teringat, lang. Coba kepikirkan lagi apa yang bapak bilang tadi di rumah dibandingkan pacarmu itu pacarmu itu gak ada apa-apanya Coba kau bandingkan pembeda tadi adanya tanahnya dimana-mana terus udahnya dia tetap kerjanya ganteng Baik apalagi kurangnya dia iya sih ya tapi kan ya kami udah 2 tahun pacar-pacar itu gak segampang itulah ya aku tutup sama pacarku apalagi ayah juga dudukkan aku sempurna bebo kau gak kenal sama dia ya ala nanang kalau masalah kenal yang ampeng itu kau tinggal jalan-jalan sama dia ke danau toba ke parapet sama usir udah enggak kenal kau sama dia tapi ya aku enggak cinta sama dia apalagi Mika sama dunia pernah kau makan cinta rubahnya kita yang makan tiap hari enggak makan cinta maka nasibnya kita bahwa lagi komunikikan cinta nanti tumbuhnya itu cinta sering dengan waktu udah lah ya nggak usah bala kau campurin urusan dan percintaan si seruni ya kan udah besar udah tahu mana yang baik mana yang enggak udahlah cepat biar kita lanjut bekerja yaudah selesai makan orangtua seruni melanjutkan kerja mereka di ladang dibantu oleh matahari pun mulai terbenam mereka pun lekas untuk pulang ke rumah pada malam hari tiba-tiba pintu rumah berbunyi dan ibu seruni pun membukakan pintu seruni pun tiba dengan wajah yang sedih itu dia kenapa wajah menurut itu kedua orang tua aku mendidupkan aku sama di ladang buku itu kenapa bisa gitu bukannya amang buru dan enang buru tahu bahwasannya kau itu pacar abang udah bang tetap aja kedua orang tua aku mendidupkan aku sama di ladang buku itu jadi dimana respon pemuda itu terus pemuda itu kan bang hanya diam aja terus dimana laku bang omong baik-baik dengan orang tua itu tidak ternyata hatimu ya pilih laki-laki tuh tahu abang ya jelas bang aku milih abang apa cintanya sama abang gak mungkin aku penuh di pemuda itu aku aja gak kenal apalagi nikah bang abang akan berjuang bang aku bergantung dengan orangtuamu bang gitu ya bang abang harus ngomong sama orangtuaku agar orangtuaku percaya kalau abang itu cinta dan bener-bener tidak mau hilang anakku bang pasti abang janji sama abang akan ngomong dengan orangtuamu besok keesokan harinya di saat orangtua dan seruni sedang beristirahat di gubuk datanglah pacar seruni koras amangboru namboru koras gimana kau datang kemari emang ada perlu apa begini amangboru namboru kedatangan saya ini ingin menyampaikan sesuatu bahwa biasanya saya ingin melamar anak amangboru dan namboru ha? melamar? si amangboru yakin kau mau melamar anakku? apa yang kau punya? ha? apa yang kau punya? bisa nanti kau bayar si namat anakku ini? saya memang belum punya apa-apa amangboru tapi di kemudian hari saya bakal punya apa-apa kalau masalah senamot saya diseng banyaknya kemudian hari? kemudian hari kau bilang jadi nanti kau udah nikah makan apa kau kasih anakku? makan daun? makan batang? lucu kau? asal tau kau ya anakku ini udah kucerokan sama pembera itu gak usah lagi kau dekat-dekat pikir kau pikir kau? tak guna kau gak ada kau apa-apa berani kalian melamar anakku setelah mendengar ayahnya berbicara seperti itu pulanglah pacar Seruni dengan wajah sedih Seruni pun hanya bisa melihat pacarnya dengan wajah yang sedih yang tidak bisa berbuat banyak Seruni pun pamit kepada kedua orang tuanya di sana sebentar saat sedang merenung datanglah teman dekat Seruni terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya dia melamar aku tapi ayahku sama ibuku melaknya kadang ada di bagian punya apa-apa terus itu ayahku sama ibuku dan menjuduhkan aku selalu muda itu sudah sudah emang kau udah cerita sama ayah kalau kau gak suka dijodohkan? sudah, tapi tetap ayahku menjuduhkan aku selalu muda itu sudah sudah jangan sedih lagi ya tenangkan dulu pikiranmu aku beli air minum dulu ya Di saat Mawar membeli minum, Seruni pun beranjak dari duduknya Pergi dengan hati yang sedih Tanpa sadar, Seruni pun berjalan ke arah tebing dekat Danau Toba Tiba-tiba Seruni pun terjatuh ke celah tebing tersebut Mawar yang sudah kembali setelah membeli minum, kaget Seruni tidak di situ lagi Lalu Mawar mencari-cari Seruni di sekitar taman tersebut Tiba Mawar mendengar orang bertiriak minta tolong Dan Mawar pun berlari ke arah sumber suara tersebut Ya sebentar ya, aku minta bantuan dulu Mawar pun memanggil kedua orang tua Seruni Dan memberitahu kalau anaknya sedang terjebak di tebing Mereka pun sekas tebing ke tebing Seruni tidak mendengar teriakan ayahnya karena Seruni sudah terjatuh terlalu dalam Ayah Seruni pun berusaha menyelamatkan putrinya Tetapi tidak tertolong Tiba-tiba 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 Terima kasih.